Ini seperti ini Ini menyalai aturan Menyalai aturan berlalu lintas Ini tidak mau pakai helm Sudah Gondrong, tatuan Pakai motor Tidak pakai helm Sok gaya Halo saudara-saudaraku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Semoga kalian sehat semua Dan murah rezeki Kali ini saya Mau membahas Sepedah motor listrik Sepedah listrik Karena Banyak teman-teman yang bertanya Dan bingung Bang bagaimana ini sepedah motor listrik Sekarang kok Kepolisian banyak yang melarang Digunakan di jalan raya Jadi sepedah listrik Dan motor listrik itu beda Sepedah listrik itu Cepatannya itu 25 km per jam Kalau motor listrik itu lebih Kalau dihitung wattnya Maksimal itu 500 watt Untuk sepeda listrik Dan itu biasanya digunakan di Daerah-daerah tertentu Jadi Akhir-akhir ini Marah sekali Sepedah listrik digunakan di jalan raya Karena apa Karena banyak sekali Orang tua Ya Yang Apa itu ya Menyerahkan sepeda listriknya Tadi itu ke anak-anak Di bawah usia 12 tahun Nah aturannya Sepedah listrik itu digunakan Oleh anak di minimal 12 tahun Nah Dan aturannya juga banyak Sepedah listrik itu juga harus lengkap Misalnya Sepedah listrik itu harus Ada reflektornya Ada Lampu tamanya Ada Pokoknya ada pantul-pantulannya ya Kalau kena sinar itu lap-lap-lap Kayak gitu loh Sep Nyorot-nyorot Nah Nah Kalau motor listrik Kalau motor listrik itu Ya Itu sudah Harus mematuhi aturan pemerintah Harus Patuh Dengan aturan Berlalu lintas Kalau sepeda listrik Itu Masih bisa Digunakan di Atas trotuar Dalam keadaan tertentu Misalnya Sepeda listrik itu Bisa digunakan di Perumahan Car free Seperti itu Jadi Jarak-jarak yang tidak melewati Jalan utama Nah itu kan Umumnya tidak menggunakan helm Tidak menggunakan apa ya Kalau sepeda listrik Nah Seperti ini Seperti ini Sebenarnya Sekarang itu dilarang di Jalan raya Karena apa Ya itu tadi disalahgunakan oleh orang tua Jadi Sepeda listriknya diserahkan kepada anak-anak Di bawah usia 12 tahun Anak-anak 12 tahun Wah ngebut-ngebut di jalan raya Nah Itu yang berbahaya Karena marak kecelakaan Dengan sepeda listrik Menyebabkan kecelakaan Karena apa Sepeda listrik Ya Bukan motor listrik Beda Sepeda listrik dan motor listrik Beda Jadi kalau Motor listrik Itu sudah Di atas 500 watt Kalau Sepeda listrik Maksimal 500 watt Ya Itu ya teman-teman Jadi Banyak yang bingung Wah ini beli sepeda motor listrik Tidak boleh dipakai di jalan raya Gimana nih Boleh Ya boleh Yang tidak boleh itu Sepeda listrik Bukan motor listrik Paham kan Motor listrik dan sepeda listrik Beda Jadi motor listrik Nah seperti ini Ini namanya motor listrik Seperti ini namanya motor listrik Karena Sudah Di atas 500 watt Dinamonya Kalau Yang sepeda listrik Itu Maksimal 500 watt Jadi begini ya Kalau menurut saya Larangan penggunaan sepeda Listrik ini Tidak sejalan dengan upaya Dunia Atau pemerintah kita Mengurangi emisi akibat penggunaan Bahan bakar Ya Ini Tidak sejalan Tapi karena mungkin masih aturannya Musah masih itu tadi ya Jadi Dalam aturan itu Sepeda listrik Diartikan sebagai Kendaraan tertentu Yang memiliki roda 2 Dilengkapi dengan Peralatan Mekanik berupa Motor listrik Nah sepeda listrik Termasuk Kedalam jenis Kendaraan tertentu Dan penggunaan Penggerak motor listrik Selain skuter listrik Heifer boat Sepeda roda 1 Dan auto pad Jadi ini ya Sarat Saratnya Sepeda listrik itu Adalah lampu utama Alat pemantul cahaya Atau reflektor Posisi belakang Atau lampu Sistem rem Yang berfungsi dengan baik Alat pemantul cahaya Reflektor kiri kanan Klakson Atau bell Kecepatan Paling tinggi 25 km per jam Itu Aturannya Seperti itu Dan selain itu Untuk menggunakan Sepeda listrik Seseorang juga harus Menggunakan helm Berusia Minimal 12 tahun Dan tidak Diizinkan Mengangkut penumpang Kecuali Dilengkapi Dengan tempat duduk Penumpang Di belakang Warga juga Dilarang Melakukan Modifikasi Daya Motornya Jadi Sepeda Listrik ini Ada jalur Khusus Jalur Khusus Sepeda Atau Lajur Yang disediakan Secara khusus Untuk kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor listrik Misalnya Di pemukiman Jalan yang Ditetapkan Untuk hari Bebas Berkendaraan Berkendaraan Kawasan Wisata Area Sekitar Sarana Angkutan Umum Masal Sebagai Bagian Dari Kendaraan Tertentu Menggunakan Menggerak Motor listrik Dan Terintegrasi Area Kawasan Perkantoran Area Di luar Jalan Intinya Pokoknya Di luar Jalan Umum Ya Sepeda Listrik Itu Jadi Ya Sekarang Masyarakat Masih Dibuat Bingung Untuk Teman-teman Kalau Menggunakan Motor listrik Di jalan Raya Yuk Pakailah Helm Pakailah Apa Gunakan Harus Punya Sim Ya Kalau Motor Listriknya Belum ada Nomernya Ya Carikan Nomor Ya Jadi Kalau di jalan Raya Itu Ya Harus Patuhi Aturan Berlalu Lintas Jangan Tidak Memakai Helm Seperti Ini Menyalai Aturan Menyalai Aturan Berlalu Lintas Ini Tidak Memakai Helm Sudah Gondrong Tatuan Pakai Motor Enggak 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 Pakai Helm Sok Gaya Orang Mana Sok Gaya Gaya Sekali Jadi Itu Teman Teman Enggak Usah Bingung Jadi Sepeda Listrik Sama Motor Listrik Itu Beda Kepolisian Sekarang Itu Mengimbau Untuk Sepeda Listrik Itu Kok Dilarang Dijual Di Masyarakat Nah Ini Enggak Tahu Aturannya Gimana Nanti Sepeda Listrik Itu Tidak Boleh Dijual Di Masyarakat Umum Katanya Ini Belum Jelas Juga Karena Masih Musah Masih Aturannya Masih Musah Masih Murat Marit Sana Sini Belum Begitu Jelas Belum Jelas Kalau Sudah Jelas Nanti Pasti Oh Sepeda Listrik Cuma Boleh Di Jalan Ini Kalau Sekarang Yang Saya Paham Itu Sepeda Listrik Tidak Boleh Digunakan Di Jalan Raya Hanya Digunakan Di Jalan Tertentu Saja Dan Itu Masih Di Beberapa Wilayah Yang Tidak Boleh Ya Yang Tidak Boleh Masih Di Beberapa Wilayah Saja Tapi Tidak Tau Nanti Kalau Meluas Oke Teman Semoga Paham Jadi Itu Tadi Sepeda Listrik Dan Motor Listrik Boleh Menggunakan Atui Aturan Berlalu Lintas Jangan Tidak Pakai Helm Naik Sepeda Motor Listrik Tidak Pakai Helm Oke Oke Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Sampai